Selanjutnya dari Ibu Anissa di Jakarta Dokter, saya seorang pekerja yang mau saya tanyakan kira-kira singkatnya seperti ini dokter Kalau misalkan kita tidak berpuasa, rasa-rasanya kok ketika kita melakukan sebuah pekerjaan itu ada rasa kurang semangat dokter Tetapi ketika saat berpuasa justru semangat itu semakin bertambah Apalagi juga ketika kita melakukannya dengan senang hati Nah, dalam ilmu kedokteran apakah ada seperti penjelasan yang seperti itu? Dokter mohon pencerahannya Ya, sebenarnya tadi sudah saya sempat jelaskan di kaedah tentang fasting timeline itu Tubuh kita itu ketika sudah tidak ada asupan-asupan yang biasa digunakan untuk Apa itu namanya Apa Dia asupan untuk bahan bakar atau bahan baku tubuh kita Maka dia akan menggunakan lemak Ya, lemak sebagai bahan bakar Nah, disini sebenarnya letak dimana seseorang itu Apa ya Dia merasa Lebih seger gitu kan Karena memang Tidak ada asupan Jadi, barakat sama Mobil lagi Misalnya nih lah Mobil lagi sedang tidak ada bensin Tiba-tiba Tiba-tiba Mobil itu bisa jalan Nah, gitu lah Karena apa? Karena ternyata Yang punya mobil itu gak sadar bahwa di dalam mobil itu Ada lagi Tengki cadangan Yang ketika Tengki utama Atau tanki biasa itu Lagi kosong Itu tanki Tengki cadangan tadi Langsung ngisi bensin ke sana Nah, begitu lah Tengki cadangan dalam tubuh kita itu Ya, lemak yang tertimbun Ya, atau mungkin Oksidasi-oksidasi Atau implamasi yang selama ini Meraja lela Itu dengan proses otofagi Atau mungkin laparnya Diri kita tadi itu Itu dijadikan sebagai bahan bakar Jadi, kita gak ngisi bahan bakar Sebagaimana biasa Tapi tubuhnya berenergi Ini kan senang kita Bahagia Ya Jadi, memang puasa itu Kalau diikhlaskan Memang Karena Allah maka kan Dalam Dalam apa namanya Dalam perintahnya itu kan Imana watisaban Jadi Masoma romadona Masoma romadona Imana watisaban Jadi, barang siapa yang berpuasa romadona Karena mengharap iman Dan pa'al dari Allah Ya Gufirullah Dan Allah itu kan diampuni Masya Allah Makanya Berniatlah ya Seikhlas mungkin Ketika berpuasa Maka Allah yang nanti Akan menjaga tubuh kita Saat berpuasa tadi Sehingga Meskipun dengan sedikit makan Meskipun dengan sedikit minum Katakala Secukupnya saja Itu Allah cukupkan diri kita Untuk bisa Melakukan aktivitas Atau ibadah Dan itu karena memang Ada bahan bakar cadangan Yang selama ini gak kepakai Dalam tubuh kita Ya Jadi itu menyebabkan Akhirnya Tadi Bapak Misalkan Kok lagi puasa Saya malah Bahagia Kita seneng Bisa aktivitas lebih Karena memang banyak Cadangan-cadangan Tadi Cadangan energi Yang selamanya gak kepakai Karena mungkin makan Yang sudah terlalu banyak Lumpuk sana sini Itu dipakai sebagai Bahan baku Atau bahan bakar tubuh kita Untuk beraktivitas Untuk berenergi Demikian Demikian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton